Pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Aisyakirin diikuti beberapa RT yang ada di sekitar Keluransi Pangrimbo, Kecamatan Alambarajo Dalam acara ini anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Tahir juga turut hadir Informasi ini sekaligus menutup berjumpa kita kali ini Dan pemirsa, berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV Akhir kata, saya Fadila Aghani pamit undur diri dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Gito Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Aisyakirin pada Selasa Malam 27 September 2023 Turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Tahir Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan Dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan Yang dalam kesempatan ini diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Tahir Berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta mempererat tali selatu rahmi di masyarakat Apakah kepentingan ibu-ibu yang perlu diperhatikan di lingkungan ini Apalagi saya bilang tadi masalah jalan, masalah belum pemasaran weder Dan belum ada jalan penerangan dan lain sebagainya Yang bersangkupat dengan pemerintah kota Jangan sumasukan dengan kami, kami adalah wakil ibu Bendahara Masjid Asyakirin M. Kasim Saputra menyampaikan Bahwa kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW ini Diikuti oleh dua RT, yakni RT 18 dan RT 17 Jangan sumasukan dengan kami, kami adalah wakil ibu Semua ini, semula ini untuk lupa musolah Tapi ya, karena pertimbangannya itu di lingkas semakin ramai Jadi kita khawatir kalau sholah terjauh seperti di suhada Jadi sekarang kita akan mendilai suhada di sini Yang terakhir tempat untuk narga semua itu Ditambahkan oleh Muslim Tahir, kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW Ini diharapkan dapat mengingatkan semua masyarakat Dalam kisah-kisah Nabi Muhammad SAW Sandi Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton